assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah pada kenal sama saya ya udah gak apa-apa kenalin nama saya Ahmad Hilmi T.I. T.I. itu sebenarnya singkatan dari tampang indah yang maklumlah dan ganteng saya ini saya masih menjadi santri di MHI dan sekaligus menjadi mahasiswa dan sekaligus saya itu menjadi gitaris di Nasda Fairo gambus MHI cuma itu prestasi saya Gus tolong dihargai karena saya itu menjadi gitaris Nasda MHI akhirnya kan otomatis saya kan jadi terkenal gitu kan di kalangan Bamba pastinya kan maksud saya ganteng sama masih santri mahasiswa terus menjadi gitari siapa Bamba yang gak mau sama saya saking terkenalnya saya di kalangan santri putri kadang itu saya tuh sampai bingung milihnya yang mana ya yang ganteng eh keceplosan yang cantik masa saya milih nih kan banyak fans saya pula ini dari kalangan Bamba santri milih Oh ini ada yang cantik udah nemu satu yang cantik bawahnya pingin nabah terus kan jatahnya kan empat udah punya dua udah pingin punya dua pingin punya empat udah pingin buka rental saya ini biasa lah Pak Boy itu biografi saya yang awal yang kedua Hai menyangkut tentang hobi saya hobi saya itu suka nonton film di sini ada yang suka nonton film mestinya ada mestinya ada dong waktu malam menjemahkan lihat seandung kan TV kan kan biasanya kan lihat film entah itu film-film yang sudah lawas kayak FTV apa itu frame-frame-frame apa itu frame-frame kampas itu nah salah satu film yang pernah saya lihat itu film 5 cm ada yang sudah pernah lihat film 5 cm itu film yang menceritakan tentang lima anak yang mendagi gunung nah teman-teman saya sehabis nonton film ini mereka itu banyak yang terinspirasi untuk naik gunung katanya kata mereka nih biar dibilang biar bisa dibilang keren bisa naik gunung apa coba aneh kan pingin dibilang keren cuman karena jadi pendagi gunung ya nggak keren lah menurut saya jadi menjadi pendagi gunung nggak keren menurut saya tukang bubur aja naik haji nggak naik gunung kan ya kan yang keren itu tukang bubur eh tukang pendagi gunung tapi masuk klub tukang bubur jadi yang lainnya daki gunung yang lainnya daki gunung gunung kan nancepin bendera biasanya kan biasanya kan kalau daki gunung kan dipuncak kan langsung nancepin bendera kalian enggak kalian enggak kalian kan udah gabung ke grup pendagi gunung yang tukang bubur jadi yang lainnya itu nancepin bendera kalian enggak kalian malah nancepin banner sama tulisannya tuh sedia bubur ayam terima pesan antar oh tidak terima pesan antar kan daki gunung kan jauh tidak terima pesan antar ngajak ngajaknya pegelbrai bikin dengkul popong terus aja tuh sampai bawah soal naik gunung naik gunung kalau menurut saya itu sisi bentar-bentar santai kalau memang kalau mau minta tanda tangan santai 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 kalau menurut saya naik daki gunung itu nggak susah yang susah itu bukan naik gunung tapi naik ke pelaminan nah awal-awal saya menjadi santri santri baru di MAI ya ada suka duka lah yang sukanya ya bisa tertawa bareng terus makan bareng rohan bareng sampai mandi bareng ada yang disini yang mandi bareng nggak ngaku nggak ngaku nggak ngaku ini nggak ngaku ini tampang-tampang kayak gini nggak ngaku nih dulu dulu kamar mandi kamar mandi yang kamar mandi terbuka yang sekarang itu ada di belakang al-fajar tahu nah dulu itu kalau sekarang kan diwajibkan pakai untuk pakai celana pendek ya kan diwajibkan semua kalau dulu tuh nggak nggak diwajibkan semua ya sebenarnya diwajibkan sih cuma yang pake itu cuma sebagian yang ya kalau sebagian ya ya los ya ya pas ada nih saya mau cerita sedikit waktu saya dulu itu awal-awal mandi di jening terbuka dulu tempatnya itu ada di sini di dekatnya warungnya Nuka sadit yang utaranya dulu di situ nah yang namanya kamar mandi terbuka itu kan bak mandinya kan besar kan besar gitu kan terus tempat mandinya tuh sempit ya kira-kira satu meter meter lebih lah ya kalau 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 nggak salah saya kalau dulu itu satu meter kurang sedikit jadilah kalau pas saya masuk terus saya keluar kalau pas salipan sama kangkang yang semua terus salipan ya auto nyenggel dong terus terus habis nyenggel saling tatap mas kang santri baru ya terus kalau itu kalau itu masih mending itu sama-sama kangkang sama-sama bukan ustadz nah lain ceritanya kalau yang mandi baru itu saya dengan ustadz siapa sih yang nggak kenal sama ustadz kalau santri baru ya mungkin sebagian yang kenal tapi kalau ke gurunya pastikan kenal nah saya pernah nih dulu pas saya mandi di kamar mandi terbuka kan kan yang ujungnya kan ada temboknya gitu kan yang tepat masuk adalah tempat keluar kita ya kan saya masuk tuh masuk kok sepi saya nggak tahu kenapa ini kok sepi ya kok yang rame pasti gitu di tempat masuk dan tempat keluar saya masuk aja saya buka baju buka sarung buka sarung jalan dalam tenda tetas peri banner sama ada tulisannya sedia bubur ayam tidak jembat pesan antar keluarnya pegel berai terus aja disini saya nah terus saya tuh habis buka semua dulu kan cuman cuman ya sebagian aja yang menaati peraturan tersebut peraturan diwajibkannya pakai celana nah ketika saya mau mandi nih ada ustadz lah datang tssss wah ustadz nih ini yang ngajar saya kemarin ini ternat oh ternat jadi kan kan canggung kan kan saya kan santri baru kan ini gimana ya ngomongnya gimana pas lagi mandi pas terus 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 ustadznya tuh kan kan udah udah buka semua kan duduk mau gencing nah pas Ustadz saya tadi itu pas waktu kencing saya kan di pinggirnya nih mau keluarkan nggak bisa kan cuman satu meter kurang kan jadi kalau lewat ya nyenggol lagi ya pas dia pas kencing gitu saya lihat kan bahasa basi kan tadi udah kan bahasa basi kan kalau orang Indonesia kalau nggak bahasa basi itu kan kurang afdol gitu kan udah bahasa basi terus saya coba tarik saya coba nyari topik pembahasan apa ya bahasa basi udah terus saya ngelatiin kebawah kan dia kan lagi kecing tadi kan kan gini terus saya lihatin bagus ya maaf 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 biasa biasa udah udah saya tanya tuh kan kok pakai pomet ya kan nggak guna kan nanti kan ditutupin apa gunanya kalau pakai pomet sekian dari saya Ahmad Hilmi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waduh aduh sini sini nih aduh Ahmad Hilmi teetai Sampai jumpa.